Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancana sama Onci Ungu. Keempat, sebelum terakhir. Tapi secara umur lo paling mudah ya di situ ya? Secara umur ya, tapi gak mudah-mudah amat kalau dihitung sekarang sih. Kalau dulu bergabung di Ungu pada umur 18-an. Manjur, 18. Lo emang pemain gitar, atau? Niatnya gitu sih, acing. Karena awal-awalnya, kan sebelumnya aku punya band sebelumnya nih. Ada Vanky Kopral. Terus jadi Vanky Kopral, gak cocok lah. Dipecat. Ketemu sama Mas Maki. Lo dipecat? Pecat. Jadi ngomongin gini. Ngomongin gini, setelah beberapa kali ketemu-ketemu, ngobrol-ngobrol, terus banyaklah gak kecocokan. Aku bilang, cabut deh. Yaudah, gak terusin deh. Belajar dulu deh di tempat yang lain gitu. Terus dibilang, kenapa gak dari dulu gitu. Mencet tapi gak enak gitu ya. Tapi masih muda zaman dulu. Jadi lo dibikin gak nyaman di situ sebenarnya. Supaya lo mengundurkan diri. Gak tahu juga. Gitu kali ya, Cing. Tapi zaman dulu, Cing. Sekarang udah baik-baik lagi. Sama ini, personal Vanky Kopralnya masih. Silaturahmi masih? Alhamdulillah, jarang sih. Ya adalah beberapa, masih-masih. 18 tahun ketemu sama? Aku umur 18 ketemu sama Mas Maki awalnya. Mas Maki kan memang founder-nya Ungu. Jadi beliau yang pada saat itu Ungu lagi rekaman nih. Eh, udah rekaman. Udah punya album. Terus beberapa personilnya cabut. Aneh ya. Pas punya album, cabut. Terus yaudah, aku diajak untuk additional player. Misi sebagai pemain gitar yang pada saat itu udah cabut. Mas Eki. Terus Mas Gatut juga pemain keyboard kita. Cabut. Terus dari situ yaudah, aku ikut tour sama mereka. Ketemu sama Mas Maki dulu. Ikut tour selama tiga tahunan. Terus aku resmi member. Jadi masa probation-nya tiga tahun? Masa percobaannya? Karena agak trauma dari grup sebelumnya. Ntar dipecat lagi. Jadi aku memastikan diri nggak dulu deh. Selama tiga tahun itu. Terus diyakinkan sama teman-teman dari anak-anak Ungu. Ayo dong, ayo. Gabung gitu-gitu. Dan apa, ngerasa diterima juga. Alhamdulillah. Ya, terus dijanjiin juga kan ntar punya rumah gitu. Makin diiming-imingi ya. Tapi sama Pasya ketemu sebelum Ungu? Justru ketemunya sama Pasya duluan. Sebelum Funky Kopral sendiri punya album. Sebelum Pasya sendiri gabung sama Ungu. Sebentar, tapi ini ada pesawat lagi lewatkan. Nah ini deket Halim. Sembilan bulan Halimnya. Itu sawah, Mas. Sawah jauh ya. Ketemu sama Pasya jadi sebelum pake Kopral? Ketemunya justru sama... Udah sama pake Kopral. Tapi fangkopnya sendiri belum punya album. Terus gabung sama Benuansa dulu namanya. Ayo juga. Ayo itu masih baru-baru aja hijrah ke Jakarta. Mencoba peruntungan di Jakarta. Terus ketemu sama aku. Sempet rekaman dua laguan aja sih. Cuma dua lagu. Di Nuansa itu? Di Nuansa itu. Dua lagu. Udah habis itu gak ada kabar. Tapi udah ketemu sama Pasya duluan. Pasya juga katanya dulu mendua antara Nuansa dan Ungu. Dia sering sih mendua. Jadi bukan hal yang membingungkan lagi. Membingungkan lagi. Enggak sih waktu dia gabung sama Ungu sama Nuansanya udah enggak. Cuman apa namanya ya? Buat aku ya hal yang wajar sih. Karena memang dia sendiri... Apa namanya ya? Banyak resiko yang dia tanggung begitu datang ke Jakarta ini. Dan harus... Harus. Harus berhasil. Harus ambil langkah berani gitu ya. Betul. Betul. Nah kalau di grup band yang ada dua gitar itu, itu ganti ya? Kan ada yang bilangnya ada yang ritem, ada yang lead. Nah kalau di Ungu pakai gitu atau gantian sih? Sebenarnya gimana sih kalau orang dua gitar dalam satu grup band? Ada saling melengkapi sih sebenarnya. Di Ungu ini bebas banget sebenarnya. Jadi emang yang diutamakan di Ungu ini sebenarnya pertemanan kita gitu loh. Pertemanan ya santai aja. Soal musik mah bisa dibilang kita masih sama-sama belajar gitu loh. Enggak yang jago-jago amat. Tapi passion kita di sini sama-sama gitu. Dan di Ungu akhirnya ya kalau misalnya Mas Enda lagi mood untuk isi gitar lead-nya. Bikin lead-nya apa gimana ya dia yang ngisi. Kalau misalnya aku lagi mood, aku yang ngisi. Cuman keseringan Mas Enda lagi banyak ngamutnya sekarang-sekarang ini. Jadi aku sering banyak ngisinya juga itu Mas Enda ya. Karena lo ngamut aja enggak gitu. Tapi lagu banyak, ciptaan Enda? Banyak banget. Justru dari situ aku belajar banyak dari Mas Enda bahwa sebenarnya musik itu gak sekedar main gitar gitu loh. Harus berkembang lebih gitu. Apa namanya, imajinasi kita harus bagus. Harus belajar banyak juga dari teman-teman yang lebih mahir dari diri kita sendiri. Kayak Mas Enda mahir kan nulis-nulis puitis gitu. Lirik yang bagus gitu. Pas lah emang dia speak-nya jago ya. Speak-nya jago banget. Itu batang mati aja di speak-in sama dia hidup. Itu gue yakin siang listrik di speak-in sama dia melengkung. Melengkung juga itu dia. Bahaya. Cuman Alhamdulillah aku udah tau jurus-jurusnya jadi aku gak mau kemakan. Jadi memang ganti-gantian aja Pak. Mau yang ritem, mau segala macem gitu. Bener ganti-gantian siapa yang mau. Bahkan kadang-kadang yang di rekamannya aku yang isi lead-nya, kadang-kadang di live-nya bisa berubah gitu. Tergantung mood aja. Jadi gak ada istilah melodi, gak ada istilah ritem, gak ada lead gitu di Ungu ini? Gak ada, cuma ada istilah keluarga disini. Udah empat orang, semuanya bilang Ungu adalah keluarga. Emang gak punya keluarga lain sebelumnya? Susah juga sih dibilang ya. Justru, kalau aku secara pribadi ya, ketemu sama keluarga aku sendiri gak gerak aku memilih musik ya. Pertama, aku memilih musik. Ketemu sama Pangeka Opera, ketemu sama Ungu. Dari Ungu aku kenal sama... Istri? Yang jadi istri aku sekarang gitu. Kayak dunianya udah jadi takdirnya gitu loh, udah jalannya begitu gitu. Jadi aku anggap, ya Ungu adalah salah satu yang... Salah satu keluarga yang memberikan aku keluarga yang lain gitu loh. Akhirnya, punya keluarga yang sekarang gitu. Waktu awal Ungu terbentuk yang udah married ya? Ini doang, si Roman doang. Roman ya, dia yang paling gak tahan sih. Mengebe-gebu gitu. Roman kemarin setiap satu setengah jam ya ngobrol disini. Terus Anci bilang, kok dia bisa sih ngomong satu setengah jam? Roman kita diam aja. Emang dia pendiam sebenarnya? Dia pasif banget, kaku banget. Jadi, ya Mas Roman tuh salah satu yang gak banyak omong. Cuman, secara mengerjakan sesuatu itu semuanya alhamdulillah lancar. Total gitu ya. Total. Cuman, dia emang gak banyak mengutarakan maksud dia gitu. Jadi, kita lebih banyak gak nyambung sama dia. Tapi, tapi heran disini. Disini malah cerita banyak ya? Banyak, iya. Berarti memang yang salah kita ya? Gak rasa lo pada gak nanggepin dia ngomong. Kita gak nanya ya? Iya, iya. Dia banyak satu setengah jam dua dia ngomong. Gitu. Sorry, Bea. Ternyata cerewet dia. Habis kalau ditanya apa, jawabnya suak. Mobilnya juga ada suakers, kan? Suakers, gitu-gitu. Artinya sendiri gak ngerti apaan. Mas Abdel tau? Gak tau apaan suak. Mungkin akinya kali udah mulai suak. Suak, suak, suak. Jadi, kalau gue udah empat orang ya, mungkin nanti mudah-mudahan Maki mau dikasih ini ya? Mau pasti. Iya, iya. Dan empat-empatnya tuh beda jauh ininya. Mungkin lu sedikit hampir-hampir sama-sama enda mungkin ya. Mungkin ya kalau gitu ya. Tapi empat orang ini beda jauh banget pembawaannya. Tapi di musik bisa satu. Semuanya disatukan dengan gaji, Mas Abdel. Jawaban yang realistis, benar. Realistis banget. Kalau gak ada gaji, ngapain juga gue sama Roman gitu ya? Satu itu sih. Terus kedua, apa namanya ya. Sayang, sayang kalau akhirnya ungu ini yang sudah kita bangun bersama-sama setelah sekian lama, bubar. Kita semua, aku rasa sih satu nafas, satu pernyataan juga. Bahwa kita gak mau ungu ini bubar. Bahkan dipecat pun kita akan tetap gak mau. Ya karena ngapain juga dipecat ya? Malah nyusahin gitu. Ya itu sih. Terus selain itu memang basic kita bergabung dengan ungu, aku rasa lebih ke persahabatan kita. Kita gak mandang skillnya ini lebih kemana, skillnya ini bagusnya di mana. Gak juga sih karena memang aku pun banyak kurang gitu loh. Kita masing-masing secara pribadi pasti yakin kita banyak kurang. Dan kita bisa belajar banyak, yang kita belajar banyak di ungu ini adalah mengenai persahabatan itu, mengenai keluargan itu, dan yang pasti gaji. Emang dia gajinya bulanan ungu? Hah? Gajinya bulanan atau? Kalau ada bangun aja pak. Iya, tapi dalam kondisi kayak begini, maksudnya kemarin ungu baru konser 25 tahun. Alhamdulillah. Dia tuh ada disiarkan di TV nasional. Maksud gue, grup-grup band mainstream, kayaknya yang masih ada di media TV, ya ungu ya? Belum ada lagi, selain mungkin di Metro TV gitu. Aku gak tau deh, karena aku juga gak begitu menyimak mengenai perkembangan band-band yang lain. Dan cuman ungu ini ya, Alhamdulillah ada aja gitu jalannya entah kenapa gitu. Ada aja tim-tim produksi dari TV yang masih percaya ungu ini masih relevan untuk tampil di TV gitu-gitu ya. Alhamdulillah banget. Mungkin, mungkin ya, mungkin karena kita gak ganti-ganti personil. Mungkin satu itu. Terus kedua, mungkin kita masih aktif menciptakan karya-karya. Kan sebenarnya album udah siap nih, Cinggap Del. Album kita udah siap, 8 lagu. Cuman mengikuti kondisi yang sekarang, bagaimana baiknya akhirnya kita keluarin single by single. Dan terakhir, InsyaAllah, InsyaAllah album gitu. Ya mungkin karena hal-hal seperti itu yang membuat ungu masih relevan, masih bisa berkarya, dan masih bisa dipercaya banyak pihak. Kemarin Bismillah Cinta juga sama Lesti, membuktikan ungu ya beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu ya. Ya benar, InsyaAllah gitu sih. Tapi kan dari dulu waktu yang pernah kakakau merasa sama Isdalia, artinya udah ada kolaborasi. Ada rap, ada dangdut, ada ini. Itu siapa sih yang berani-berani melakukan itu gitu? Untuk yang berani-berani siapa ya? Berarti dalam satu lagu tuh digabungin semua gitu. Ada dangdutnya, ada rapnya, ada ungunya gitu. Untuk lagu Hampa Hatiku, yang aku bisa cerita sih, Asia itu memang punya ide untuk... Gue pengen di lagu ini ada rapnya, ada dangdutnya. Lalu berkembanglah itu ke siapa-siapa-siapanya itu berdasarkan hasil diskusi akhirnya. Ketemu sama Tete Isdalia yang memang pada saat itu beliau itu mewakili musik dangdut lah pada saat itu. Dan ada temen sahabat kita, Mangki Tujujukurcaci juga, yang ngisi untuk bagian rapnya. Jadi lagu itu udah fondasinya udah ada, itu udah ada rapnya, udah ada dangdutnya. Dan akhirnya hasil diskusi, Tete Is nyanyi dangdut, si Mangki nyanyi rapnya. Nah, terus yang sekarang yang Bismillah cinta itu karena memang hasil label sih dari label. Ide dari label sendiri, karena memang kita sendiri sama-sama sadar nih bahwa kita comeback harus ada sesuatu yang baru gitu. Harus ada sesuatu yang mensupport kita biar hal ini lebih baik dari yang kita ekspetasikan. Terus ada yang beda lah dari umum yang sama. Dan akhirnya, alhamdulillah satu label juga sama Lesti pada saat itu. Dan Lesti-nya juga mau. Dan kita disupport sama salah satu Stansion TV yang cukup besar juga. Iya, gak usah disebut. Gak usah disebut. Kesebut. Oh, kesebut ya. Indosiar siapa tau di-sponsori. Youtube ini di-sponsori Indosiar. Itu lagi mana? Gimana itu cinta? Iya, iya, iya. Akhirnya jadi lah, bismillah cinta, termasuk comeback yang berhasil lah. Ambil yang berhasil lah. Kalau dilihat dari view Youtubenya, puluhan juta. Puluhan juta memang. Ya, terima kasih buat. Terima kasih banyak-banyak nih buat yang support itu. Ada Trimity, ada Stansion TV-nya. Ada Lesti Lover, Guler Lover, ya gitu. Terus Lesti-nya sendiri yang sudah sudi juga. Ya, banyak aspek yang patut kita syukuri. Ternyata masih mau gitu. Kemarin pas di 25 tahun, yang nge-rap Vicky. Itu berani juga. Vicky, ya pasti, Tio. Ya, Vicky. Vicky nge-rap tapi cakep, sialan. Bagus loh. Energinya gokil itu anak. Iya. Dia sendiri anak band kan sebenarnya. Dia anak band. Dia punya band yang metal. Kudeta. Kudeta namanya. Kudeta, berthrash metal. Dan banyak, banyak apa namanya, isian-isian di lagu-lagu mereka justru banyak yang nge-rap juga gitu. Nge-rap dan, dan cocok lah untuk unggu pada saat itu. Dan beliau juga salah satu yang, apa ya, semangat beliau itu loh. Meskipun banyak cerita-cerita di belakang yang gimana-gimana gitu ya. Tapi beliau tetap menjadi orang yang bodo amat. Iya. Gue maju. Iya, iya, iya. Emang kadang-kadang kita perlu juga sikap bodo amat. Untuk tetap maju ya. Kalau kita mikirin omongan orang lain, akhirnya nggak maju-maju juga. Iya, mau mentok-mentok di situ aja. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Terus kalau sekarang, di pandemi terutama ya, enda cupang. Si Roman bikin langdut-langdutan. Gini. Kalau, pasiah kan masih politik. Si, lu sekental. Ngapain, Ci? Gue bingung ya. Apa aja, apa aja yang gue bikin. Ya, cuma jadi ilmu aja sih. Alhamdulillah masih disyukurilah. Cuma duitnya nggak ada. Sama dong sama gue. Apa ya, aku ngapain ya. Ya, aku ngerjain yang paling aku paham aja sih. Cinggap dulu. Kayak, ya ngerjain YouTube dengan, apa namanya, konsep musik juga. Terus. On Jam namanya. On Jam. On Jam. On Jam ini ya isinya, apa namanya, orang-orang yang sekarat juga ya. Jadi cari. Lu juga ya. Pokalistas binggul dia. Jadi aku pas nge-chat temen-temen, siapa aja nih yang sekarat. Oh ini, 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 ini. Yaudah ya, gabung yuk. Sama-sama sekarat. Sekarat band bikin. Sama-sama keren banget sekarat band. Semoga menjadi 24 karat. Ya, ya amin. Yang pasti aku nggak mau diem di situ aja, pengen ngerjain sesuatu. Dengan passion yang aku suka. Ya, alhamdulillah ada progres yang bisa aku lihat juga sih. Apalagi sebagai seniman kan, kalau kreativitas nggak dikeluarin tuh. So, stress. Gue selalu bilang, kreativitas itu kayak sperma. Kalau kita nggak keluarin, pusing. Lenduk dia. Lenduk dia di dalam situ. Wah, dia melenduk malah dia. Kalau gue sekedar pusing doang, dia melenduk. Penuh antus. Jadi apa harus dikeluarin ya. Harus dikeluarkan. Dengan berbagai macam cara. Iya lah mas. Butuh apa nih? Mencegah. Mencegah kita menjadi. Ya jauh lebih stress lah. Harus agak-agak waras dengan mengerjakan yang. Ya, ya kita suka lah. Ya, ya, ya. Eh, krokok loh sih. Boleh kalau. Iya, ya. Itu minumannya biasa. Dia wininya dicopot. Kalau ngeliat warna gitu kan. Ini juga, peminum juga. Minum apa? Minum apa? Bensin sih rata-rata. Ini diesel mas lalunya. Solar, solar gitu. Kan kalau gue dengar si Mbak B, Enda. Ceritanya kelam masa lalunya gitu. Kalau lo? Kalau gue masa depannya kelam. Masa depan gue kelam. Amin, amin. Jangan dong. Jangan, jangan, jangan. Tapi ada kesungkur-sungkur ke situ. Enggak? Kan ada orang bilang anak band itu deket banget sama yang gue cugituan gitu. Sangat sih. Aku akui itu sangat. Karena memang kita dunianya itu bisa dibilang hura-hura sih. Hura-hura ya. Hura-hura itu dalam artian gimana ya? Mungkin teman-teman tahu kali maksudnya. Kita lebih ke seneng-seneng. Ngerjain sesuatu yang kita seneng. Dekat dengan hal-hal yang glamour. Terus keramaian dan segala macem lah. Enggak mungkiri hal itu juga. Cuman sekali lagi hidup itu adalah proses juga sih buat aku ya. Banyak juga musisi yang akhirnya entah itu sakit atau ya berhasil melewat itu semua. Ya salah satunya ya teman-teman deket aku aja sih yang aku bisa lihat. Mas Roman sendiri udah hajah ya. Haji dong. Haji ya. Haji. Haji. Haji Roman suak. Mas Maki ya semuanya udah gitu lah. Kalo aku sendiri masih apa namanya ya. Aku butuh mood yang gak mau bohong sih disini. Ujujur-jujuran aja ya. Butuh mood yang ngebush. Mood aku di saat-saat tertentu gitu. Sebenernya kalo dirumah aku malah gak minum sama sekali. Gak seret. Gak candu gitu. Habis makan gak minum. Oh minum. Oh minum aja. Tapi dulu. Tapi dulu ini cerita dulu. Masih sih. Masih siam ya sekarang. Tapi ini apa ya. Bila kayak social drinker bukan. Social drinker. Bukan. Pecandu ya. Mudah-mudahan tidak sampai ke tahap. Amin. 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 Jujur lah ya. Jujur ya. Berani gak jujur? Ya. Berani gak? Jujur. Ini kalo yang ini masih pada? Ini? Hancur mas. Amin. Hancur mas. Minum ya. Apalagi banyak temen-temen dari rata-rata sulut semua. Ya dari sulut tuh rata-rata ya semacam nyaris jadi tradisi gitu ya. Iya ya. Jadi ya gitulah. Mungkin karena pengaruh mereka juga kali ya. Nah iya mungkin kali. Mungkin ya. Iya ya ya. Pengaruh sekarat band ini ya. Sekarat. Iya ya ya. Kasian ya. Kalau musik loh referensi siapa sih Cik? Musik banyak banget sih. Cuman aku kalo misalnya secara sukanya apa gitu. Aku lebih suka yang pop. Pop terus yang meringis rasanya. Yang nyampe ke hati gitu. Seperti apa ya? Frank Sinatra. Teruah dong ini loh apa selera lah selera musiknya. Aku menyesuaikan aja sih yang mancik. Biar gue kenal ya. Nanti kalo aku tanya yang baru-baru kayaknya. Siapa itu? Siapa itu? Nah ya gitu gitu. Sesuaiin aja temen ngobrolnya ya. Jadi bisa nyambung. Kalo gitaris, gitaris. Siapa? Ini apa namanya? Idola lah idola. Yang idola banyak banget sih. Iya. Dari dalam negeri sendiri. Ada Mas Bojana, Mas Andra. Terus partner aku sendiri aku idolakan juga. Mas Enda. Terus. Uh banyak banget ya. Banyak banget. Pamungkas. Sekarang yang baru-baru. Untuk luarnya sendiri yang aku bilang lengkap ya. Ceritanya dia bisa nyanyi. Dia bisa main gitar. Bisa menciptakan lagu. Yang mungkin John Mayer. John Mayer ya. Siapa? Mas Adek. Kesini. Sebentar. Kesini. Kenapa Adek? Kenapa? Kenapa saya? Kenapa? Salim dulu. Salim dulu. Salim. Kita bawa kepis. Kenapa? Kenapa? Ini Buya lagi syuting. Kenapa? Ya oke. Apa? Adek kenapa? Mau apa? Hah? Mau apa? Mau main game disana? Mau main game? Apa? Kenapa? Hah? Hah? Bisikin gue ya. Hah? Jatuh. Jatuh dimana nak? Mana coba? Berdara gak? Berdara gak? Enggak. Terus? Mama tau gak? Mama gak tau gak? Jatuh di tangga. Lagi lari. Mau main game disini. Enggak. Mau main game boleh disana. Sakit gak? Sakit gak? Rambutnya bagus sih. Iya. Bentar ya. Bentar, bentar. Adek mau kemana? Apa? Mau keluar aja? Yaudah. Gak apa-apa kalau mau main game disana boleh. Gak apa-apa. Contoh. Contoh itu. Apapun yang lo lakukan, begitu anak lo masuk. Lo harus stop. Dia malu dia. Pas ngeliat, oh ada lagi ini gitu. Kerencing. Nangis. Keren. Kenapa? Hah? Keren apanya? Gue jadi inget bapak gue. Anjir, gue tua banget dong. Udah friend Sinatra ingetnya. Terus bapaknya. Bapak lo kenapa? Hah? Ya begitu treatmentnya ke aku pada zaman itu. Apa namanya? Semuanya berhenti. Demi... Demi... Demi anak gue? Iya. Bapak lo kenal sama anak gue? Kan gue lagi cerita. Bapak gue udah gitu ke luar. Beses. Dia cuman kaget. Karena dia biasa main game disitu, Ci. Oh gitu. Dia pengen main game. Pengen main game gitu. Terus begitu dibuka, dia kaget banyak orang. Sedih. Sedih jadinya dia gitu. Tapi gak sakit? Terus speak jatuh. Speak jatuh. Speak jatuh. Iya. Kesiannya anak-anak ya gitu ya. Tapi sedih juga sih Mas Pandemi ini. Mereka membutuhkan sosialisasi. Iya. Dia udah berarti udah setahun ya anak gue. Gue dua tahun. Gak pernah punya temen di kehidupan nyata. Sosialisasi. Ngerasain namanya jajan di kantin. Atau mungkin cinta monyet belum ya? Belum ya? Belum loh. Sebegitu. Ya entar setahun lagi lah dia. Hiburannya gitu apalagi. Apalagi. Dulu kita diajarin anak-anak jangan terlalu banyak main gadget. Sekarang setiap hari dia mungkin ada 6 jam harus di depan gadget. Sama sih anakku juga. Tapi kalau misalnya kita perhatiin gadget-gadget sekarang justru merangsang kemampuan dia untuk mecahkan sesuatu sih. Sesuatu ya. Ada baiknya ada enggaknya juga lah. Iya. Yang paling baik sekarang mungkin itu kali ya. Apa? Gadget? Ya cara dia untuk merangsang-merangsang aktivitas. Tapi gue berasa kok sih anak gue yang ini tuh agak kaget kalau ngeliat orang banyak. Ngeliat orang rame itu dia agak kaget karena udah ya mungkin 2 tahun ya udah terbiasa dia sendirian. Udah enggak ngeliat orang rame, enggak sekolah, enggak berinteraksi sama temen-temennya. Jadi kalau ngeliat orang rame tuh ya kayak tadi deh. Dia kaget? Dia kaget ya. Dia enggak suka. Karena dia enggak ngerasa belum ada pengalaman lagi yang kayak begitu. Anak lu kelas berapa sekarang? Sekarang anakku udah 9 tahun, kelas 3 sekarang. Kelas 3? Baru aja naikkan sama ya? Sama. Sama dia kelas 3. Sama? Jangan-jangan. Umur anak berapa ya? Iya. Cinggak update rajin juga ya? Iya udah terakhir. Dia ngitungin duit gue tuh. Eh ini yang gue umur gue ya. Umur gue 50 tahun tapi masih punya anak kecil. Rajin tuh. Pantesan sampai sekarang masih negatif positif, apa? Negatif covid-nya. Rajin. Bukan ya, Fan. Kuat imunitasnya. Tadi kita ngomongin apa? Oh, gitaris. Idola. Idola, ya. John Mayer. John Mayer. Eric Clapton. John Mayer tuh yang. Tuh kan susah dibawa-bawa yang baru-baru. Malah gak baru-baru amat. Your body is a wonderland. Nah itu juga lagu lama di album pertama tuh. John Mayer. John Mayer. Iya, iya. Eric Clapton. Emang Eric Clapton gini-gini jago ya? Gue gak pernah liat dia. Taunya kan Tears in Heaven dong sama Wonderful Tonight. Jago-mah banyak sebenarnya Cinggap Del. Tapi dia... Dia punya sesuatu ciri khas. Dia punya nyawa di isian-isian gitarnya. Dan misalnya kayak Wonderful Tonight. Kalau gak ada itu lagunya. Ini lagu siapa gitu. Intro itu kan mahal gitu. Ya ada hal-hal seperti itu. Maksudnya kreasi dia. Terus dia menciptakan lagu juga. Menulis lirik. Lengkap lah. Lengkap ya. Jadi main gitar itu skill perlu. Tapi feel lebih penting. Feel adalah hal yang teratas kok buat aku. Jadi setiap orang kan butuh prosesnya nih. Kayak misalnya latihan gitar untuk mencapai skill tertentu. Ini biar bagus mainnya. Di atas itu lagi dia ada bikin gimana cara mengeransimin lagu. Di atasnya lagi ada feel. Paling ke atas itu feel itu. Kalau buat aku secara pribadi ya. Iya, iya. Makanya setiap gitaris membawakan lagu yang sama. Tapi berasa beda tetap. Karena feelnya beda-beda. Karena feelnya beda-beda. Betul banget. Lumayan lah musikalitas gue ya. Ininya obrolan sesama gitarisnya ya. Padahal komedian ya. Karena gitaris itu adalah salah satu cita-cita gue yang gak kesampean. Kenapa? Gue feel ada. Skill gak ada kan berjumpa. Feel ada tapi skillnya gak bisa gitu. Ini banyak juga sebenernya ya. Banyak juga. Cing Abdul. Apa namanya? Mungkin tau keren beris? Tau. Yang baru meninggal. Ya. Yang udah lama juga sih meninggalnya ya. Siapa? Deodoran ya apa? Bukan. Delores. Delores kok Deodoran ya. Delores. Iya, iya. Delores ya. Dia juga salah satu gitaris juga kan. Penyanyi itu punya gitaris juga. Ngisi juga. Jadi isiannya mahal gitu. Berisi dan ada. Kayaknya gitu doang ya untuk skill. Tapi kan adanya mahal tuh. Sampai bisa kita nyanyiin sama saat ini gitu. Ya kan gak mudah bikin hal gitu. Kalau misalnya terlalu rumit juga jadinya. Susah disahap. Iya, iya. Itu sih. Termasuk nada es krim was juga jenis tuh. Itu jazz ya. Iya, iya. Masuknya. Itu? Wals kan? Iya. Wals. Kita terpaksa ngikutin loh. Kalau dia bunyi. Dalam hati itu kita ngikutin gitu. Tadinya gedeg akhirnya kita ikutin gitu. Itu sering jadi. Jadi apa namanya ya. Jadi jebakan Batman juga sih. Buat temen-temen yang di mana? Di area-area acara-acara gathering perkawinan gitu. Musik wals dong gitu. Ya udah membawain tuh. Turun. Turun. Krik-krik. Tapi lo sekolah gitar gak? Gak kebetulan aku otodidak si Cingapil. Belajar ya berusaha dari buku-buku. Yang ngajarin juga Bapak waktu itu. Terus sekarang udah ada era-era Youtube. Ya belajarnya dari situ juga sih. Bukan berarti gak butuh guru gitu. Tapi kalau misalnya ditanya. Apakah secara teori belajar sekolahan gitu gak? Jadi teori gak ngerti? Gak ngerti gak bisa. Gak bisa baca. Kayak Roman juga dia bilang dia gak ngerti teori. Tapi dia ngajar. Maunya apa sih itu orang? Oh dia ngajar juga ya? Dia bilang dia ngajar. Tapi ngajar senam apa? Aerobik. Salah. Tapi perlu gak menurut lo teori? Atau belajar itu? Perlulah. Ilmu semuanya buat aku perlu. Kalau misalnya belajar pada saat. Kita emang maunya sekolahan gitu. Pengen belajar musik. Harus diawali dengan rasa cinta kita nih. Apa terhadap apa yang kita suka ini. Terus. Misalnya sukanya mau piano. Ya harus cinta dulu. Jadi ngerjanya gak setengah-setengah. Ilmunya nyampe gitu loh. Cepat keseret. Kalau enggak ya. Bisa dibilang ya setengah-setengah maksudnya. Iya. Tapi kan waktu lo awal-awal tuh. Dimain musik umur-umur belasan gitu. Kan tren musiknya. Itu rock banget. Kayak skitro. Terus yang pokoknya suara. Aku udah atas itu. Masih. Udah setelah itu. Wah. Skitro. Aku era-era mini. Gue lebih tua ya berarti ya. Jauh mas. Aku jauh mas. Siapa era-eranya tuh? Nirvana pada saat. Oh jadi udah mulai lebih sederhana melodi. Lebih sederhana justru. Cuma dari kenal Nirvana itu. Begitu jatuh cinta sama gitar. Mulailah tadi tahap-tahap pemahaman. Pengen berskill nih. Mundur lagi aku. Era Raven Helen. Skitro itulah. Aku denger-dengerin ekstrim. Ekstrim ya. Cuma aku pertama kali suka sama musik. Era-eranya Nirvana pada saat itu. Dimana era hard rock itu berubah menjadi alternatif, grunge dan sebagainya. Gak terlalu ribet melodinya ya. Ya karena lagi belajar kan. Kita butuh hal yang lebih gampang kita kerjain gitu. Tapi setelah itu pengen tahapan berikutnya lagi. Ternyata memang era-era gitaris-gitaris yang handal itu emang harus mundur lagi. Carilah kaset-kasetnya. Belajarlah hal-hal gitar-gitar yang ribet atau gimana. Abis itu yaudah baru dari situ aku pemahaman-pemahaman musik-musik yang di atas itu deh. Teknik-teknik juga sih jaman-jaman rock itu dipakai semua gitu ya. Alhamdulillah masih dipakai sekarang. Ya memang gak bodo-bodo amat lah gitar-nya gitu. Iya, iya, iya. Dan gabung di ungu. Kalau secara referensi musik ungu beda-beda gak sih? Beda-beda jauh. Jauh. Jauh banget. Mas Roman justru asal-muasalnya pecintanya ini, Metallica. Iya, iya, iya. Terus tiba-tiba dia ada dangdut juga kan. Iya, iya, iya. Apa ya, iya. Ada dua sisi lah mungkin masing-masing musisi itu ya. Ada kecintanya terhadap gebukannya lah. Senang dengan bunyi yang keras. Tapi di area-area lemah-lembutnya dia sukain dangdut. Iya. Kalau endak? Endak sama sama aku kurang lebih. Dia lebih suka ke alternatif. Nirvana juga. Apalagi dia ya. Percupangan. Kita kenapa dia tuh main cupang-cupang tuh namanya cupang tuh dekat gitu. Iya, dari awal ya. Waktu belum musim ikan juga udah mulai main cupang ya. Kalau Maki memang yang paling tua dan paling senior ya dia ya? Paling senior. Dia founder dari Ungu juga. Mas Maki itu tipe yang penengah kita semua. Paling bijak diantara kita juga. Dia lah yang ngajarin kita untuk saling support gitu. Iya. Dia sekolah musik enggak? Dia sekolah di luar negeri katanya ya? Sekolah ekonomi dan bisnis ya. Di luar negeri. Sekolah musik aku kurang tahu deh secara sekolah musik. Karena sempat sih kalau gak salah. Kalau gak salah beliau sempat sekolah musik. Cuman lebih ya itulah. Justru banyak konsep-konsep Ungu di awal-awal itu. Konsep manajemennya beliau yang terapin. Menatanya ya. Gue dulu sempat sekolah di Yamaha sebenarnya. Yamaha motor. Pakla bisa ngulik karburator. Bukan ngulik musik jadi ngulik karburator. Kita komplik A. Kalau lo hobi apa sih di luar musik? Suka game. Aku suka game. Main game tuh suka. Cuman tertentu sih. Kayak bola gitu. Aduh ampun aku. Game-nya model. Ah ngerti gak gue ya? RPG segala macem. Aku suka. RPG itu ya lebih ke. Apa namanya ya. Memocahkan. Teka-teki di game itu. Lebih kayak gitu. Itu apa sih? Contoh ininya. Contoh nama game-nya. Ada apa aja ya. Apa ya? Dia main game tuh. Apa nih Jion? FF. Bocil FF dong. Bocil FF. Iya, iya, iya. Gak sama sih. Lebih ke PS sih. PlayStation. Sampai sekarang masih main? Masih. Masih main. Ya apapun lah. Yang berbau-bau game. Sama baca komik. Terus udah itu aja. Aku gak tau lagi dua-duanya. Komik-komik kapan? Komik lebih ke anime. Anime itu yang... One Piece gitu? Jepang ya, One Piece. Oh. Emang tau? Tau judulnya doang. Tau judulnya doang. Tau judulnya doang. One Piece tuh sampe ribuan ininya. Jelitnya. Tapi lo koleksi ininya? Fisiknya? Dulu iya. Sekarang kan udah lebih jaman ke... Apa namanya? Aplikasi. Kita berbayar baca komiknya. Belum ngalamin era ini digital. Gue tuh kalau dikirimin file yang untuk dibaca lewat digital gue minta printoutnya aja lebih enak. Lebih gede ya? Bisa-bisa dibaca. Mata minus atau pelan plus. Alah plus. Iya, iya. Anak udah... Yang paling gede 9 tahun? Cuma satu. Anak tunggal aku. Jadi... Berarti dia gak pernah berantem sama kakaknya? Kan gak punya. Banyak berantem sama aku malah. Jadi ceritanya panjang sih. Kenapa anak tunggal? Karena... Istri juga pada saat itu sempet... Apa namanya ya? Mengalami yang namanya 9 bulan mengandung. Terus transisi anak menuju... Ke tahun-tahun dia bisa mandiri makan yang... Makan sendirilah. Makan sendiri gitu-gitu. Ya... Terus istri sendiri sempet... Mungkin trauma kali ya. Trauma itu bagaimana. Dan aku menghargai itu gitu. Aku sebagai suami... Ya udah... Gak... Gak... Kalau emang gak mau punya anak lebih dari satu... Ya udah gak apa-apa gitu. Trauma... Trauma melahirkan atau trauma mengandung? Mungkin transisi itu kali ya. Mengandung, melahirkan. Melahirkan kan sesar waktu itu. Proses menyembuhnya. Jogit-jogit gitu ya, Kak Es. Itu sesar waktu. Kemana dia ya? Ada, masih ada itu ya. Iya, iya, iya. Ya, iya. Berdasarkan keputusan itu aku... Ya udah lah. Sabun aja. Masa produksinya terhenti juga kan? Enggak dong. Produksinya bisa dilanjutkan. Tapi kan gak adil ya. Kalau misalnya dibalikin kita yang mengandung selama 9 bulan. Lalu menahan sakitnya. Terus transisi anak menuju mandiri. Mandiri, iya. Ya, yaudah lah. Jadi memang kesepakatan. Kesepakatan dan pengertian juga. Tapi kalau pengen, pengen? Ya gimana ya? Kayak tanya meleduk tadi ya? Iya, iya. Lo gimana sih sebagai seorang sosok-sosok ayah nih lo? Mengedidik anak tuh ada ini gak sih? Ada pattern-pattern tertentu atau lo jalanin aja? Ya, apa namanya? Masih proses sih. Aku gak tau pasti, secara pasti bagaimana part-part yang aku bikin. Cuman yang pasti, berusaha menjadi teman. Berusaha menjadi teman. Kalau misalnya emang lagi berantem-berantem, jadi anak kecil deh, bodo amat deh gitu. Jadi aku sering berantem sama anak aku gitu. Ini kok gini, ini gini, gini. Kayak abang-abang adek gitu. Terus, ya kedua, menghindari hal-hal yang seharusnya dihindari. Misalnya kayak film-film yang kita tonton bareng tuh, gak boleh mengandung hal-hal yang negatif nantinya dia copy gitu. Iya, iya, iya. Kayak gitu-gitulah. Kekerasan gitu gak? Kekerasan, terus adegan-adegan dewasa. Itu kan jangan sampai ya nantinya. Ya mungkin sejauh ini masih seperti itulah. Makanan-makanan yang sehat aku jadwalin. Misalnya hari ini, hari sayur-sayuran. Harus. Besok, mau makan yang instan, kek. Mie boleh gak? Boleh. Iya, gue coba. Terkadang. Gue malah kalau udah mie, gue gak dikasih minta. Bahaya. Kadang-kadang boleh, karena ya... Maksudnya egois buat aku sendiri, aku masih kadang-kadang makan kan. Cuman makannya harus bareng. Misalnya satu mie gitu, kita makannya bareng. Berdua? Bertiga. Masing-masing satu? Atau? Satu piring jadi tiga. Ngirit, mas. Selain itu, ini juga siapa namanya. Yaudah deh kalau mau ngerasin, biar gak penasaran. Terus gak terlalu banyak juga. Gue termasuk bapak yang gak tegaan gak sih? Iya, iyalah. Tapi kan kalau dilihat lo, misalnya anak gue nih, bukan waktunya makan mie. Tapi dia minta mie. Gue kayaknya akan kasih. Misalnya dia makan mie siap hari rabu ya. Dia minta selasa, nanti dia bilang, Rabunya gak usah. Rabunya gak usah. Tapi rabunya juga? Tapi ragunya pasti juga. Artinya gue ada peraturan yang gue bikin. Tapi begitu si anak pengen ini, kok jadi gak tegaan. Kadang-kadang aku tuker, yaudah yang ini permen deh. Sering sih, sering terjadi hal itu. Misalnya yang hari ini, dia coba, yang ini mie dong. Aku mau dong. Yaudah dengan konsep yang bertiga itu, makan-makan jadi gak terlalu banyak kan. Sampai di perut dia. Terus di hari berikutnya, misalnya dia minta lagi. Kan kemarin udah, mau dong gini-gini. Yaudah ganti deh yang mana dia suka. Misalnya permen gitu. Yaudah hari gulanya hari ini. Tapi mie-nya gak usah. Kadang-kadang dia setuju untungnya gitu. Lebih diarahin ke, Karena aku sendiri gak begitu suka makan mie juga sih sebenarnya. Cuma nurutin dia aja. Nah, kalau gue tuh, Apa ya mungkin karena dulu pendekatan orang tua yang galak gitu. Jadi tuh gue gak kepengen galak, akhirnya jatuhnya gak tegas. Kasih yang beda gitu kan. Tapi ada sisi baiknya juga sih sebenarnya. Ya, ini anak akan jadi lebih percaya sih ke kita. Ya ini, ini apa, gak ada orang lain selain ini, ini dunia ini gitu. Iya, iya benar ya. Kayak tadi tuh anak gue tuh, gue tau kalau dia speak jatuh itu, nangis. Padahal pengen main game. Padahal pengen main game tuh di situ. Gue tuh gampang luluh yang kayak gitu dengan aturan-aturan yang gue bikin. Yang kayaknya nih, harusnya nih idealnya nih sebagai orang tua kasih program yang bener nih anak. Tapi pada saat si anak gak mau, gue lebih cenderung ngalah. Bener itu, kalau buat aku sih secara pribadi bener itu relatif sih. Karena buat aku, di mata aku tadi tuh bener banget gitu loh. Itu bener banget. Di saat itu anak lagi sedih, ada gitu yang ngobrol sama dia. Dia gak sendiri gitu, gak mikir, gak nyari gue harus kemana nih. Ya buat aku sih secara pribadi, gak ada yang salah sih dengan hal-hal gitu. Asal bener-bener dibatasiin. Jangan sampe dua hari berturut-turut, tiga harinya masih juga ya. Mana gue bikin konten makan mie ayam kan. Jadi dia liat si Buya makan mulut. Gak gitu dia kan. Susah kan. Gue gimana cara ngomongnya. Buat aku sih indah tadi. Buat aku tuh indah, cantik. Anak gue cantik emang. Kok bisa ya? Karena cari biang yang cantik. Karena memang jadi orang tua itu kayaknya gak ada buku pintar jadi orang tua yang bisa diterapkan ke setiap anak karena beda-beda ya? Gak ada sih buat aku. Buat aku secara pribadi mental dia harus sangat amat bahagia. Begitu dia udah bahagia, dia akan belajar sesuatu sih ke depan. Secara proses dia akan belajar sesuatu. Cuman selama ada basic cinta itu aku rasa dia akan melakukan hal yang baik. Nah lu ngajarin anak gimana sih sebenernya ngajarin anak yang apa ya? Kan cinta itu abstrak ya? Yang bisa kita ajarin ya dengan masukin nilai-nilai gitu. Lu cara mengajarinnya gimana ya? Abstrak tapi kalau buat aku secara pribadi ya sangat amat jelas gitu. Kalau cinta ya cinta, di luar itu ya bukan cinta buat aku secara pribadi. Misalnya, misalnya apa ya? Ya kayak contohnya tadi deh minta mie gitu-gitu. Boleh tapi dikurangin. Hari pertama ya bisa full, hari kedua bareng-bareng, hari ketiga udah jangan ya kemarin-kemarin udah gitu kan. Cuman dengan cara-cara yang komunikasi yang tepat aku rasa akan sampai dengan cinta juga gitu. Buat aku secara pribadi gitu kali ya. Kan masalahnya gini, kadang-kadang kita di, waktu gue kecil mah, kalau dapet larangan dari orang tua, gue gak pernah merasakan bahwa itu larangan karena mereka cinta gitu kan. Kayaknya ngelarangan karena mereka galak aja. Pada saat kita jadi bapak kita baru tahu, oh dulu orang tua ngelarang gue gitu ya karena cintanya gitu. Tapi yang sampai ke gue karena mereka pengen ngelarang aja gitu. Ya kembali lagi ke komunikasi sih ya sebenernya ya. Dengan cara yang tepat, sampainya juga enak. Misalnya kita dilarang saat-saat ini PPKM ini. Dilarang makan di sini dengan sebutan, gak boleh makan di sini. Sama dengan penjelasan, gak boleh makan di sini karena kamu akan tertular gini-gini-gini kan. Beda ya? Nyampainya beda ya? Mungkin ya, mungkin gitu kali ya. Penyampaian komunikasi kita dengan cara yang halus sama cara yang kasar, aku rasa akan diterima beda juga. Beda juga. Ya itulah program kami tentang bagaimana membesarkan anak. Apa kabar ibu-ibu? Baik semua ibu-ibu. Pada saat mereka minta mie. Jadi orang tua itu kompleks banget ya. Perkara makan mie aja itu bikin-mikir gitu ya. Mikir? Salah satu kita mau nyenengin anak di posisi yang lain, kalau kebanyakan gak bagus katanya buat sehatan. Dan itu pun untuk kebaikan anak padahal. Iya bener. Iya, iya, iya. Cuman kalau pada akhirnya manja itu aku masih belum tahu tuh. Manja maksudnya? Terbiasa gitu. Apa namanya ya? Terbiasa dengan dimanjain terus pada akhirnya ada istilah ngelunjak, itu aku gak ngerti juga tuh. Masih belum tahu tuh. Kalau gue rasa gue ngemanjain deh akhirnya deh. Manjain? Manjain deh. Hal yang salah? Menurut gue, selama gue punya kemampuan untuk manjain ya, gue manjain deh. Maksudnya gimana ya? Nanti akan nyesel pada saat kita udah gak punya kemampuan untuk manjain, kita udah gak bisa apa-apa lagi gitu. Takutnya. Itu orang tua yang bijaksana sih. Manjain. Aku gak tahu juga sih, belum tahu di masa dewasa anak aku. Jadi aku belum bisa bilang apa-apa. Dulu kalau udah dewasa juga kali, Cik. 38 udah tua juga. Anak aku belum gede. Akunya udah tua, iya. Maksudnya pengaruh-pengaruh yang diterapin sekarang nantinya bakal seperti apa belum tahu. Belum ngerti. Lo mereferensikan orang tua lo mendidik lo gak ke anak-anak? Maksudnya, ya dulu cara orang tua gue gini gue harus ikutin atau justru dulu orang tua gue kayak gini, gue gak boleh lakuin ini ke anak gue. Apa namanya, ya apapun yang ada di belakang aku aku rasa jadi ilmu aku tuh. Misalnya ada hal-hal yang aku gak suka dari cara waktu aku kasih tahu atau ngedidik atau gimana. Ya aku coba ubah sedikit cara itu. Meskipun sebenarnya aku tahu tuh maksudnya baik-baik semua. Ya kayak misalnya larang-larangan. Karena dulu sebenarnya begitu dilarang, sebel. Sekarang jadi ngerti gitu. Iya, benar-benar. Maksudnya gini gitu. Ya mungkin, mungkin nantinya anak aku begitu gede akan berpikir yang sama juga gitu. Ya dengan cara di, mungkin dimanjain. Banyak orang yang bilang itu dimanjain, tapi buat aku itu. Wajar? Cinta. Iya, karena cinta ya. Karena cinta. Aneh juga. Gak tahu karena belum gede anak aku. Mudah-mudahan nanti gede. Itu podoman yang bagus buat dia ya. Amin, amin. Amin, ya Allah. Tapi waktu lo bermusik sama orang tua dilarang gak? Larang. Berarti lo bandel. Bandel, ya. Ya aku bandel. Dibanding, dibanding tiga saudara. Aku kan tiga bersaudara ya. Aku paling tengah. Dibanding kakak aku yang super pinter. Apa namanya? Pinter dalam artian. Akademisnya? Akademis. Dia gak pernah lebih dari rangking dua gitu. Misalnya di sekolah ini. Bukannya dua, satu, dua, satu, dua, satu. Tiga, stres dia. Lu share. Duara tiga aja dia stres ya? Aku dari 38 murid, 37. 37, 36. Kalau tiga lo stres juga. Pokoknya tiga. Salah data nih, salah data. Ya maksudnya. Apa namanya? Ada timpang jauh gitu. Misalnya akademis. Apalagi pada jaman-jaman itu. Itu mengaruh di mental juga kan. Maksudnya kadang-kadang suka nanya mama-papa juga. Itu dias bagus. Dias kan abang aku. Rankingnya gini-gini. Kamu gini-gini. Dibandingin lah gitu ya. Ada perbandingan itu. Meskipun aku tau maksudnya biar. Sekarang aku udah tau maksudnya biar usaha lah. Semangat gitu ya. Belajar gitu. Tapi sekarang pun aku jadi tau bahwa memang sebenarnya. Semua orang tuh punya bakat masing-masing gitu. Dan dibandingin itu gak enak ya? Saat itu loh ngerasainya. Pada saat itu ngerasain gak ngerti juga sih. Ngerasain apa ya pada saat itu. Cuma pengen seperti itu tapi kok gak suka gitu. Gak nyampe-nyampe. Belum orang tua dinas. Perpindahan dari kota ini, kota ini, kota ini selama 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Buat aku tuh jadi agak sulit untuk bersosialisasi. Karena orang baru lagi, orang baru lagi gitu. Jadi gak sempet memiliki teman deket. Dan bersosialisasi dengan pelajaran-pelajaran khusus. Misalnya nih kayak di, sampai di Semarang, aku udah di kelas 4 SD. Kelas 4 SD, aku harus belajar sangsekerta atau bahasa, apa namanya, tulisan-tulisan Jawa yang kuno gitu, tradisional. Iya, 0 koma sekian di raport aku. Iya, gak ngerti apa-apa akunya. Kan kayak gitu-gitu mental aku jadi agak ngedau. Teman-teman baru yang, yang apa namanya, udah pada saat itu di Semarang, semuanya logat dengan bahasa Jawa. Dan aku habis dari Padang, baru memahami Padang 2 tahun, aku udah berada lagi di Semarang. Harus adaptasi lagi. Iya, jadi beberapa kesulitan lah, jadinya aku juga, gak, 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 secara akademis gak, gak cepet nangkep. Oh, gak seperti Dias. Gak seperti Dias di mana-mana dia. Jadi pindah-pindah itu tetep aja, 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu. Matematika 10 di raport. 10. Gue sih sempet 9, tapi teman-teman gue 80, 90 gitu. Ya, mungkin ternyum, ada. Ya, gitu lah. Ya, paling tinggi ya 100. Jadinya 9 lah dia, iya, iya. Dan lu memutuskan musik, apa, bermusik. Ngomongnya gimana ke orang tua waktu itu? Sehingga gak boleh? Asal-muasalnya main musik, pokoknya suka sama musik ya. Asal-muasalnya suka sama musik. Aku begitu, Bapak itu beli alat karaoke di rumah. Nyoba nyanyi lagu Air Supply waktu itu. Jujulnya? Goodbye. Teng dong neng dong neng dong neng dong neng. Ya, iya. Teng dong neng dong neng dong neng. Deng neng tak, deng neng tak. Oh, mal. Apakah Bapakmu Roman? Mbah dia. Pokoknya dari situ. Ya, itu zaman gue. Berarti bokap lo juga sejaman lama gue musiknya. Musiknya. Bokap ya? Iya, iya, iya. Musiknya, iya. Akhirnya aku suka juga sebenarnya Air Supply itu. Ya, udah mulai. Terus ada lagu itu aku nyanyi, gitu. Dan aku gampang menyesuaikan. Maksudnya gak pernah nyanyi, gitu. Terus gampang menyesuaikan dengan artian nadanya disini, gitu. Udah, terus mulai suka sama musik di saat itu deh. Mulai SMP. SMP mulai ganjen-ganjennya nih. Dimana kakak... Sampai sekarang kalau ganjen mah. SMP mulai ganjen. Karena kakak kelas lagi main musik tuh. Musik kakak kelas kan. Terus ngeliat mereka main musik. Cool banget, itu keren, gitu. Terus banyak temennya. Ya udahlah. Terus ada dari itu aku mulai... Ah, coba deh belajar di main gitar. Alat musik lah. Alat musik aku coba. Gitar, bass, drum. Mulai belajar. Mulai jatuh cinta mau musik di situ. Dan terus ketemu sama geng... ...yang calon bakal jadi Fangy Kopral pada saat itu. Ya udah. Ketemu sama mereka. Ngobrol-ngobrol. Bikin grup. Di SMP tuh? Itu di SMP. Fangy Kopral juga anak-anak yang seumuran? Seumuran, seangkatan pada saat itu. Setelah itu masuk SMP. Bikin album. Ya udah. Mulai dari situ lebih serius ke musik. Lagu yang pertama yang lu bisa... Gitar-nya. Nirvana itu. Nirvana. The Man Who Sold The World. Iya, iya. Itu lagu lama tuh. Lagunya... David Bowie kalau nggak salah. Benar. Lu perang-perang nggak tahu aja ya. Nungguin gue. Benar. Lagunya David Bowie. The Man Who Sold The World. Dibawain sama Nirvana di versi Unplugged ya pada saatnya. Itu yang bikin aku kulik lagu pertama kali. Dan udah akhirnya... Menyatakan serius di musik. Wah itu booming banget tuh MTV Unplugged-nya. Unplugged-nya Nirvana benar. Sebelum beliau meninggal ya. Iya lah kalau udah meninggal ya nggak bisa bikin MTV Unplugged. Bikin legend. Jadi lu belajar gitar ya di... Era-era itu. Era-era itu. Era-era itu di tahun-tahun... Sembilan empatan lah. Sembilan empatan. Nah kan akhirnya masih sekolah kan. Akhirnya lu meneruskan kuliah nggak sih? Gagal. Ancur lebur. Jadi pada saat kuliah itu... Udah ketemu nih sama anak ungu. Udah kenal namanya Tur. Iya. Apa namanya... Dapet gaji. Ya kuliahnya terbengkalai. Aku sempat kuliah di Trisakti dulu. Ambil desain grafis. Gaya-gayaan. Iya. Gaya-gayaan. Metop-metopnya itu memang. Cuma masuk pada saat penataran aja. Dua kali. Pempat itu pun nggak lulus ya. Apa? Baru dapet P2. Cuma dua kali. Dua kali. Penataran servisnya seminggu. Cuma datang dua kali. Udah. Nggak pernah masuk lagi. Terus lanjut lagi ke kuliah Mustapu. Komunikasi. Sama keadaannya. Ya karena itu ada tour segala macam. Dan... Dan apa namanya. Udahlah udah yang namanya udah ngerasain. Dapet gaji itu. Bikin kita males ngapa-ngapain gitu. Itu. Iya. Iya benar-benar. Psikologis yang. Ah udah benar apa nggak juga. Nggak ngerti juga. Kita kerja dapet duit. Senang-senang kerjanya. Dibanding harus kuliah. Pusing-pusing bayar pula. Bayar pula. Iya. Akhirnya kita ngelih. Akhirnya serusin ke situ. Iya. Tapi boleh. Akhirnya. Sama orang tua untuk nggak kuliah. Nggak tahu dia. Karena gue cabut. Iya iya iya. Tahunnya dia kuliah aja gitu ya. Tahunnya kuliah. Tahunnya gue di studio. Kuliah set. Lipir ke studio. Emang berarti bandel. Ketahuan? Ketahuan memang lo nggak kuliah? Mbak bandel sih. Ya maksudnya. Dia bandel lah. Tidak menuruti kata orang tua. Iya. Iya. Tapi restu untuk. Yaudah nggak usah kuliah. Yaudah bermusik aja itu. Keluar. Dilontarkan apa? Yaudah berjalan begitu aja. Secara lisan sih nggak pernah. Secara lisan nggak pernah. Cuman. Alhamdulillah begitu bersama Ungu. Mengalami yang namanya. Hidup yang lebih baik pada saat itu. Dimana Ungu. Cukup dikenal dimana-mana. Atur dimana-mana. Menghasilkan sesuatu buat kita semua. Aku rasa sedikit membuka pandangan kedua orang tua aku terhadap musik ini bagaimana. Musik ini bagaimana. Terus. Yang aku ingat bener-bener. Alhamdulillah sih. Sampai saat ini. Cara menabung dari mereka. Gimana caranya lu punya pemasukan. Sisain sekian untuk lu foya-foya lah. Mau seneng-seneng. Tapi ada yang lu taruh buat tabung gitu. Ya itu sih yang jadi pedoman aku hingga saat ini. Dan Alhamdulillah itu. Menyelamatkan aku di era-era. Begitu apa sih yang menyatakan untuk main politik. Begitu pandemi ini ada. Ya Alhamdulillah itu menyelamatkan aku sih. Ada operasional yang bisa diambil lah dari tabungan itu. Misalnya dapat rezeki banyak. Banyak nih. Sekalian banyak. Udah deh. Gak usah banyak-banyak buang-buang duit. Duitnya taruh di properti misalnya. Oh lu investasi bukan sekedar nabung. Bukan sekedar nabung sih. Aku sebutin nabung sih. Karena itu yang aku tahu. Nabung juga lah gitu ya. Maksudnya bukan tabungan konvensional. Taruh di bank uangnya bukan. Kelar itu. Dalam kejab itu. Ada ATM. Iya bener juga ya. Kalau investasi agak sulit ngambilnya gitu ya. Lama. Sampai bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Waktu ungu. Waktu ungu. Ditinggal sama pas ya. Cerita. Enda. Ada lah. Kalau dari lu. Ceritanya. Seperti apa. Seperti apa. Aku salah satu orang yang sangat amat menolak pada saat itu. Aku vokal banget untuk. Bilang jangan. Jangan. Sampai aku berlebihan ngomong vokalnya. Dan membuat. Apa namanya. Sampai di. Pada saat interview acara berita atau segala macam. Aku bilang. Saya gak mau gitu. Saya gak suka gitu. Jangan. Dan. Dan. Dan akhirnya membuat sebuah. Apa namanya ya. Pertikaian pada saat itu. Sumpah teribut lah kita. Karena memang. Cara aku. Cara komunikasi aku ke teman-teman. Salah gitu. Itu buat aku secara pribadi. Aku mau koreksinya begitu. Bahwa. Ya gak bisa lah. Orang itu hidup dia gitu. Hidup dia. Dia pengen. Kita sebagai sahabat. Seharusnya mau support itu gitu. Kalau misalnya saya cuma menganggap. Bahwa dia di ungu ini. Sebagai partner kerja. Itu gak adil buat dia gitu. Buat aku secara pribadi. Aku mikirnya gitu sekarang. Dulu sih enggak. Dulu salah satu yang paling vokal untuk. Gak menerima itu gitu. Dan jadi pertikaian masalah. Berantem. Berantem nyaris bubar. Dan. Yaudah. Dari situ. Dari pertikaian itu. Ada hikmah buat aku. Aku gak bisa. Gak bisa. Apa namanya ya. Memberikan tanggung jawab dia. Untuk. Ada di sini. Membesarkan ungu. Gak bisa. Aku sebagai sahabat. Harus mensupport dia. Sebagai sahabat. Dia sukanya apa. Sebagai Sigit Purnomo. Harus. Sebagai Sigit Purnomo. Harus. Dukung langkahnya gitu. Dukung. Karena aku gak bisa menganggap dia partner disini. Harus kerja sama gue. Gak bisa. Itu kan. Saat itu. Saat itu ya. 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 Namanya. Masih muda ya. Terus. Berharap banyak dengan ungu ini. Dan. Dan. Terjadilah hal-hal seperti itu. Teman. Alhamdulillah. Dengan adanya kayak gitu-gitu. Kita jadi belajar lagi. Saling menghargai masing-masing. Apa yang kita suka. Apa yang kita gak suka. Belajar lagi tuh. Dan. Yaudah. Jadi. Jadi hal yang. Pedoman kita saat ini. Untuk lebih baik lagi lah. Jadi manusia lebih baik lagi. Jadi gak bubar ya waktu itu ya. Ungunya. Secara. Secara apa. Gak ada. Omongan bubar gitu. Gak ada. Itu berantem gede. Ingat betul. Berlima-lima. Berlima-lima. Itu di panggung. Di mandiin tau aku inget. Di panggung. Udah gak. Gak bertegur sapa. Di bawah. Di backstage udah gak. Sempat bertegur sapa di backstage. Tapi di panggung itu jadi. Jadi pemicunya dar gitu. Aku lupa. Aku lupa nyanyi part lagu. Berapa yang. Yang apa namanya. Yang krusial. Karena emang lupa. Lagi lupa gitu. Ada yang salah. Pasir pada saat itu salah tanggap. Salah tanggap dan menganggap itu. Lu kenapa sih sama gue gitu. Ribut. Lalu. Di atas panggung tuh udah ribut tuh. Udah pertengahan konser. Setengah konser ke belakang tuh udah. Merangut semua. Terus begitu di atas mobil. Udah teriak-teriakan. Bentak-bentakan. Sampai mau gebuk-gebuk kan. Tapi pada saat itu. Habis BAP. Habis BAP dimana. Gebuk itu. Berarti. Keluar duit tuh. Jadi kita masih mikir beberapa kali tuh. Akhirnya dari situ. Berantem tuh. Ribut 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 ribut. Sekarang sempet gak enak. Tapi ya. Mungkin karena kit. Habis dari situ aku sempet mengkoreksi diri juga. Oh iya. Yang disampaikan apa aja tuh. Bahwa gue itu terlalu vokal. Gue itu terlalu teriak ini itu. Itu salah. Gak bisa. Itu ego gue gitu. Terus akhirnya yaudah. Itu sampai ke gue. Besoknya gue minta maaf. Sorry ya atas kejadian ini. Atas. Gak keenakan ini. Atas mau ucapan gue yang salah. Dia mau maafkan juga. Dia juga minta maaf. Akhirnya. Udah ambil sekarang. Gak tegurut goreng. Masih lah. Masih lah. Lebih baik lah. Lebih baik lah. Iya. Iya. Tapi kalau gue liat ya hubungannya. Hubungannya udah semakin dewasa. Artinya pada saat kita mau menceritakan apa yang salah pada diri kita di saat dulu. Itu artinya yaudah. Udah. Udah menerima segala sesuatu. Udah menerima. Udah berdamai dengan masa lalu artinya. Berdamai dengan masa lalu. Alhamdulillah itu. Itu kedewasan yang aku sangat amat syukurin ada di ungu gitu. Karena. Ya aku rasa sih gak semua orang bisa melewati hal-hal seperti itu ya. Sorry nih aku kasih contoh deh. Ada beberapa band yang penyanyinya juga menyatakan ingin mencoba politik keluar. Atau penyanyinya yang tersandung narkoba dikeluarkan. Iya. Dalam artian. Kalau aku pikir-pikir lagi ya. Sebagai teman. Sebagai sahabat. Seharusnya kita. Dukung. Rangkul. Rangkul. Rangkul ya. Kalau misalnya sebagai partner yaudah. Iya. Pecat. Iya. Tapi sebagai sahabat. Yang di atas itu semua gitu. Aku rasa kita support gitu. Iya. Termasuk masa-masa yang gak di rehab. Tak kasih puisi waktu itu. Puisi gak tau dia masih pegang apa enggak. Ya aku kasih puisi. Aku samberin ke apartemennya. Ya namanya kesasar. Tapi aku sangat syukurin sih. Dari kesasar itu dia tau lagi jalan baliknya. Yang penting itu ya. Kesasar boleh tapi lo harus balik ke jalan yang benar. Betul. Itu yang aku sangat syukurin. Ya salah satu juga tidak mendepak enda pada saat. Posisi dia yang terburuk. Itu karena sahabat ya. Karena ungu adalah keluarga. Keluarga. Orang aku lebih kesedih pada saat itu. Sedih bukan marah. Sedih harus. Dia harus diselamatkan gitu. Mas Maki lah. Semuanya. Semua anak-anak ungu begitu. Karena perlu keberanian juga sih. Enda tuh ngaku atau? Mana mau ngaku dia. Dia gak ngaku saat itu. Meskipun dia gak ngaku tapi kita paham. Itulah keluarga sebenarnya ya. Itulah keluarga kita paham. Kita tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dia gak perlu cerita tapi kita tahu. Iya. Ini sama seperti keluarga sebenarnya pada saat anaknya ada yang terjangkit narkoba gak mungkin dipecat jadi anak. Gak mungkin. Dipecat jadi kakak. Harus justru dirangkul. Bener. Kalau gak lu sama aja. Sama aja. Sampah. Ujian yang mengunggukan jadi keluarga memang. Karena ya itu. Karena apa namanya. Semuanya dimulai dengan. Apa namanya ya. Ada mas Maki juga sih Alhamdulillah. Ada mas Maki dan orang-orang dituakan. Dituakan sih. Ada orang-orang yang jadi role model kita lah. Bisa menyatukan kita. Mas Maki yang bijaksana pada saat itu. Terus ada Pak Handi juga dari Trinity yang. Apa namanya. Yang beliau percaya banget sama Ungu. Dari jaman Ungu belum jadi apa-apa. Sampai akhirnya. Yaudah lah. Ayo. Jadi sesuatu. Jadi ada orang-orang yang. Oke nih ada yang kesasar. Tapi ada orang-orang yang kita contoh juga. Ini harus gimana sih kita. Ya Alhamdulillah lah ada orang-orang seperti itu. Mas Maki. Pak Handi. Orang-orang baik lah. Iya. Jadi kalau masih punya keluarga. Sebenarnya modal kita juga gede. Kalaupun kesasar masih ada orang yang bisa narik kita ke jalan yang benar. Benar. Asal kita terbuka matanya ya. Jangan karena emosi kita tutup disitu aja gitu. Memang buka lebar gitu. Jadi kita kelihatan gitu. Siapa yang nyala gitu. Kita siputin dia gitu. Iya. Dua. Dua. Dua apa. Dua masalah besar yang kita tahu di Ungu. Satu. Narkobanya si Enda. Satu lagi keluarnya. Eh bukan keluarnya. Berpisahnya sebentar sama. Sama Pasya. Tapi tetap ada sampai sekarang. Ada. Heran kan? Iya kok bisa. Roman sih yang gue heran ya. Roman easy going. Ini salah satu role model aku juga. Maksudnya. Nggak banyak omong. Dalam situasi apapun. Santai-santai-santai. Nggak keluar. Nggak apa-nggak apa. Suha-sua aja. Bisa gitu loh. Hidup ya sampai sekarang. Hidup sampai sekarang. Dia bisa. Ini tingkat tinggi nih. Istilahnya dia kalau ini udah sufi itu. Gue udah meletakkan dunia di luar hatinya. Di luar hatinya. Apa yang penting buat dia. Itu yang dia kerjain. Dan dia nggak mempermasalahkan apa hal-hal di luar yang dia yang mengganggu dia. Itu yang aku pelajarin dari Mas Roman. Dari Mas Enda. Kejujuran dia. Atas luar-luar hati dia. Wah meledak. Meledak. Tapi nggak ada kebohongan dia. Itu yang membuat dia. Lu temen gue. Mas Maki dengan kedewasaannya. Pas ya dengan semangatnya. Gue taruh cita-cita gue di sini. Gue kejar. Jadi step-stepnya ada kalau pas ya. Dari cara ngomongin. Dia pengen sampai ke sini. Step-step jalannya itu dijalanin dengan benar ya. Dijalanin. Dia harus capai itu. Hal yang bagus juga. Dengan cara apapun dia capai itu. Cita-cita dia di sini. Dia capai. Semangatnya itu. Ambisinya itu. Dan keberhasilannya itu adalah hal yang harus jadi role model juga di kita semua sih. Sekarang kan lagi jalan lagi lah si Ungu. Tapi 2024 pasti mau DPR. Kepilih gimana coba? Nggak masalah. Aku udah siap dengan mental itu. Aku nggak bisa bebanin hal-hal yang harus jadi tanggung jawab aku sama hidup aku ke dia. Oh keren. Benar-benar. Ya kan? Jadi aku harus siap dengan Youtube aku. On jam jangan lupa. On jam ya. Ya kalah-hal seperti itulah. Maksudnya. Apa pun terjadi aku nggak bisa diem. Percaya diri. Terus bersyukur. Jadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Lakukan apa yang aku suka. Terus apa namanya ya. Nggak nyusahin orang lain. Nggak nipu orang lain. Sementara itu dulu deh. Iya. Jadi lebih nyantai ya. Menjalani. Lebih santai ya Allah. Ali bin Abi Tolif pernah bicara begini. Gue pakai bahasa gue. Gue pernah mengalami segala kepahitan dalam hidup. yang paling pahit itu adalah bersandar kepada orang lain. Keren dari dulu ya. Saya dinali itu. Betul. Karena. Karena. Itu kalau kita jalanin itu ya kita itu bisa lebih santai. Lo merasa dulu bisa meledak-ledak karena. Apa ya namanya. Ketergantungan. Ketergantungan sama orang lain. Jadi pada saat orang lain melakukan tidak sesuai yang kita pengen. Kita jadi insecure. Marah. Marah. Padahal nggak pantas buat dia. Iya. Nggak adil buat dia. Kalau kita pikir dari sisi lain. Kita sebagai sahabat. Lo harus. Di belakang dia dorong dia gitu. Terjatuh. Jatuh. Kepanggung baru. Kan Roman pernah tuh kata dia jatuh ya. Itu ngerin dorong ya. Nggak ada dorong ya. Dia jatuh sendiri. Aku mau menjatuhkan diri sendiri ya. Paya caper doang ya. Paya caper. Paya dipanggil di tolongin tapi nggak ada yang nolongin. Udah nunggu intro padahal aku nggak bunyi-bunyi. Gitu ya. Oke lah Onci terima kasih. Makasih banyak. Sudah ngobrol-ngobrol disini. Mudah-mudahan Maki bisa hadir disini jadi lengkap nih umumnya. Pasti mau beliau. Iya. Pasti mau beliau. Beliau lagi ngomongnya karena dia udah dituangkan. Aku hormat sama dia. Semuanya hormat sama dia. Mudah-mudahan berkah terus, sehat terus yang penting. Amin. Segala yang dilakukan menghasilkan hal yang positif. Insya Allah. Cuali Corona jangan. Ambil-ambil. Ambil-ambil. Lalu udah kena. Selama suap Alhamdulillah nggak sih. Iya sama gue juga. Padahal aku termasuk yang aktif. Keluar. Keluar gitu ya. Mudah-mudahan nggak positif-positif. Oke, kita bisa ketemu lagi di Wawancanda dengan tamu berikutnya.